Tujuannya yang paling utama adalah agar masyarakat, khususnya para pembeli bangunan, mengetahui bahwa mereka itu kan sudah ada kewajiban mempunyai alat pemerintah kebakaran, dan sebutannya kan sistem protes kebakaran. Itu dalam rangka kita mengetahui bahwa alat itu berpungsi atau tidak, kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi dengan adanya acara ini, mereka supaya lebih tahu dulu itu ya. Jadi mereka tidak kaget kan, mereka tahu memang sudah diberikan situasi, penyembuhan, apa-apa yang akan diperiksa pada saatnya mereka siap. Perda nomor 5 tahun 2015 tentang retribusi. Salah satunya retribusi pemeriksaan alat pemerintah kebakaran. Masyarakat umum, baik dari pembeli penjuruh, pemerintah kesamatan, dan kelurahan. Khusus pemerintah ini baru sekarang, karena memang pemerintah itu baru lahir ya. Jadi kita sebelum melaksanakan tahun depan, kita adakan sekarang asociasi. Kalau yang secara umum kita sudah selalu menyampaikan penyeluruhan umumnya itu ya, baik pencegahan maupun penyeluruhan kebakaran, disitu juga ada terselit tentang rencana ini juga. Nah sebetulnya dari DPPKD ya, dari Ibu Usno, kemudian dari praktisi dari ahli pemadang kebakaran, Pak Fredi Haling. Taman itu dari bagian hukum nanti. Pak Fredi Haling dari mana coba? Kalau dia tinggal di Bandung sih. Cuman kalau dia dulu pensiunan pegawai dinas pemadang kebakaran DKI. Pensiunan ahli, senior, tahulah tentang itu. Ini rutin. Hanya dalam berbagai event ya, baik penyeluruhan secara umumnya, nanti akan kita masukkan salah satu unitnya yang retribusi. Akan sebetulnya kita lakukan. Karena kan memang kerja gitu kan naksesialisasi kan. Terus, dimanapun, apapun, pada masalah siapapun, akan terus kita lakukan. Jadi baik pemerintah juga harus sama-sama mengetahui. Dia kan punya gedung kantor kan. Jangan salahnya gedung kantor tidak punya ikan kebakaran. Pemadang pemadang kebakaran tadi? Belum, belum. Jadi tadi saya laporkan ya, jadi masih dimemadai. Jadi kita melihat di daya setelah penduduk lah. Dengan adegan penduduk berjumlah satu kembang Pak Gita Gita ini, dengan luas 100, 400 liter di, memang masih diberi syarat. Baik SGM maupun sarana-pesarananya, ya mobil kebakaran itu ya, masih kurang. Untuk pemadaman? Ya, kita akan menambah lagi sarana untuk pemadaman yaitu mobil yang 10 liter. Bunya 3 liter juga. Dan dari 18, mobil tangga. Targetnya itu, jadi itu pertiap tahun itu, kita ada target-target untuk pemadaman sarana-pesarana. Seperti itu. Sudah, karena kita punya 6 pos. 6 pos siapanya? 6 pos pemadam ya, di Kecamatan Sopong Utara, di Kondok Aren, di Pamulang, di Setu, di Ciputat Timur. Jadi dimanapun kebakaran, di Canggarang Selatan, di Kuala Tengah, akan kejangkau. Kurang dari 15 minit, orang bisa dengan pos terdekat dulu. Di kebangan Pamulang gitu, dan pos pamulang langsung nembang. Kalau kurang, baru yang lain membantu. Ya, sekarang masih layak. Karena kita juga selalu kita servis, kecadangannya kita berhasilkan. Karena juga kita kan dekat dengan mekaniknya, ahlinya, disebutannya berkat-kat. Ciputat Jakarta juga ada. Berarti seling bersinergi juga dengan perbatasan ya Pak ya, Jakarta DKI ya Pak ya? Ya, nggak sebarang orang bisa kan. Ya, kalau mereka sudah mengetahui, agar mereka benar-benar siap untuk terlalu menjaga, ya memelihara alat-alat pembangunan kebakarannya. Dan pada asal kita periksa, mereka itu memang layak dan dibantu untuk distribusinya. Karena kan untuk peningkatan TAD kan, pendapatan kasih daerah. Kadang-kadang setiap kita membuat silat-silat juga disampaikan keseratan tersebut. Itu masalah-salah IMB kan? Itu masalah-salah IMB kan? Nah, hanya nanti kita dulu memungkut distribusinya, karena baru mau. Oh gitu ya Pak ya. Oh gitu ya Pak ya. Kan ada sosialisasi dulu buat istilah apa-apa ya. Oke Pak.